Komite Olahraga Kabupaten Sekadau atau KONI Kabupaten Sekadau memastikan akan mengikuti sebanyak 32 cabang olahraga di ajang pekan olahraga Provinsi Kalbar bulan November ini. Selain itu, KONI Sekadau juga sudah siap mengirim sebanyak 495 atlet terbaiknya, serta sejumlah ketua cabor dan staff ofisial. Kepastian tersebut ditentukan dalam forum rapat koordinasi final yang digelar bersama sejumlah perwakilan dari pengurus cabang olahraga di MES Pemda Sekadau, Jalan Merdeka Barat, Rabu Siang 26 Oktober. Sekretaris KONI Kabupaten Sekadau, Francisco Wardianus, mengatakan persiapan keberangkatan atlet tersebut mereka hingga kini tak ada gendala. Hari ini adalah hari penentuan. Kami merupakan sikap, rapat, koordinasi dan keberangkatan atlet menyatukan komitmen. Itu yang pertama. Terus kedua, tentunya harapan kami, kami tidak mau, saya selalu ketemu, tidak mau, ini KONI Sekadau asalan-asalan. Harapan kami ke depan KONI Sekadau lebih punya kemajuan. Maka itu, ya ialah kami, KONI Sekadau, maju berprestasi dan mempertahankan. Finalisasi terkait persiapan forum Sekadau di November mendatang. Dan kami pemerintah bahwa Sekadau di tahun ini mengirim kurang lebih 495 atlet ofisial. KONI Sekadau, ada 364 atlet, 106 atlet ofisial yang memang kita siapkan di dalam ajang 4 tahun ini. Dan hari ini sudah disepakati oleh teman-teman cabur bahwa keberangkatan nanti secara serta ada beberapa cabur yang dua, tapi ada yang nanti serta. Jadi, dengan harapan bahwa ke depan Sekadau bisa berpikir peringkat dari KONI SEBELAS di tahun 2018. Kadispora Kabupaten Sekadau yang turut hadir dalam rakor ini mengatakan cabur-cabur yang sangat menonjol di Sekadau adalah lomba dayung perahu, pencak silat, dan catur. Selain itu, dari cabur unggulan tersebut, Bayu tetap berharap mereka semangat berjuang untuk menggapai prestasi baik untuk diri sendiri dan daerah. Harapan pemerintah, paket khususnya, Kabupaten Sekadau dapat naik peringkat dari KONI SEBELAS pada KONI SEBELAS naik peringkat menjadi peringkat lebih tinggi. Sembukan Bapak Bupati sudah jelas, harapannya KONI berserta dengan seluruh cabur komik dan juga solid dalam menghadapi kompor tersebut, sehingga betul-betul outputnya, hasilnya adalah peningkatan prestasi. Dari Kabupaten Sekadau, Musimusin memberi tekan.